Hari ini pimpinan DPRD Kabupaten dan Kota seprovinsi Papua dan Papua Barat mendapatkan pengarahan di kantor staf kepresidenan. Dalam pertemuan ini para anggota DPRD menyampaikan sejumlah poin terkait situasi Papua dan Papua Barat untuk ditindak lanjuti. Selengkapnya kami langsung bergabung bersama Rekan Putri Lukman dari kantor kepala staf kepresidenan. Putri, poin apa saja yang dibahas dalam pertemuan ini? Iya, ada sejumlah poin yang dibahas atau disampaikan oleh DPRD Kabupaten, Kota, Sepapua dan Papua Barat. Saat ini audiensi masih berlangsung di kantor staf presiden Republik Indonesia bersama dengan pemerintah, yakni yang diwakilkan oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Kalau tadi pertemuan dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat sempat langsung diterima oleh kepala staf kepresidenan Muldoko seluruh anggota DPRD Kota Kabupaten, Sepapua, Papua Barat menyampaikan aspirasinya. Salah satunya disampaikan oleh perwakilan dari anggota DPRD tersebut yang menyampaikan sudah ada sejumlah poin yang akan disampaikan. Inginnya adalah langsung diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo namun diwakilkan terlebih dahulu oleh kepala staf kepresidenan Muldoko dan poin-poin ini adalah khususnya untuk pembangunan Papua dan juga Papua Barat. Tadi sempat kami mendengarkan atau mengutip salah satu poin yang disampaikan kepada kepala staf kepresidenan terkait dengan situasi Papua dan Papua Barat yakni adalah mereka meminta agar bisa ada dialog antara pemerintah pusat dengan tokoh adat dan khususnya adalah untuk mewakilkan bagi para ataupun orang-orang yang berseberangan atau kontraktif dengan pemerintah pusat untuk bisa diwakilkan, ditemui dengan pihak ketiga yakni orang-orang yang tidak terkait dengan politik maupun juga independen dan bisa menjadi penengah antara pemerintah pusat maupun juga dengan tokoh adat. Selain itu memang secara tertulis mereka juga menyampaikan apa yang menjadi poin-poin yang ingin disuarakan sebagai perwakilan dari masyarakat di Papua dan Papua Barat. Kami saat ini mendengarkan dari luar memang audiensi antara seluruh anggota DPRD Kabupaten Kota se-Papua dan Papua Barat masih berlangsung yang saat ini tengah didengarkan oleh Menteri Dalam Negeri Cayo Kumolo. Berikut kita dengarkan sepetik ataupun poin yang disampaikan oleh Ketua DPRD Maybrad Ferdinand Solosa. Terima kasih. Terima kasih. Ketua DPRD ini dan digarisbawahi oleh Kepala Staff Kepresiden Rambul Doko bahwa mereka menginginkan nantinya ada stabilitas di Papua maupun juga Papua Barat yang menjadi kunci nantinya bisa ada pembangunan di Papua maupun juga Papuan Barat. Selain dari Kepala Staff Kepresidenan dan juga Menteri Dalam Negeri Cayo Kumolo kepada seluruh anggota DPRD se-Papua dan se-Papua Barat ini juga nanti akan bergerak ke kantor Kemenkopul Hukam untuk bertemu langsung dengan Wiranto dan membahas mengenai pembangunan di Papua dan Papua Barat. Terima kasih Putri Lukman atas informasinya.